selamat menikmati perinduk mahasiswa P1337-4371-22330 tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan agama Islam berupa video narasi di dalam video narasi ini saya mengambil topik ke-13 mengenai pandangan agama tentang kesehatan semua aturan yang ada dalam syariat Islam mengarah pada terciptanya hidup yang sehat lingkungan yang bersih, kebiasaan makan dan minum yang sehat serta aturan-aturan lain yang memberikan kontribusi pada kesehatan hidup manusia secara umum agama diwahyukan untuk membantu manusia mengenali dan mendorong manusia agar memilih jalan kebaikan dan kebenaran demi kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan hidup banyak ajaran agama yang sulit untuk difahami, diterangkan, dan dipraktikan tanpa dukungan psikologi dan kedokteran apa yang dilarang agama selalu mengandung bahaya bagi pelakunya sedangkan apa yang diperintahkan oleh agama selalu mengandung kebaikan ada beberapa prinsip pemeliharaan kesehatan diantaranya yaitu yang pertama makan makanan yang halal seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa qulumimma rozakokumullahu halalantoybe wa attaqulloha walladhi antumbihi mu'minun yang artinya dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik dan juga bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya prinsip pemeliharaan kesehatan berikutnya yaitu ada kebiasaan hidup bersih sebagaimana sabda rasulullah s.a.w. anadho fatu minal iman kebersihan merupakan sebagian dari iman kebersihan dapat dilihat dari kebersihan lingkungan dan juga kebersihan badan kebersihan lingkungan seperti selalu menjaga kebersihan tempat sholat, menyapu, dan juga mengepel kebersihan badan seperti menggosok gigi, mandi, tidak membiarkan kuku panjang, dan juga mencuci pakaian prinsip selanjutnya yaitu pola makan yang seimbang menjaga kesehatan bisa dengan cara kita mengkonsumsi gizi yang cukup memperhatikan asupan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi prinsip selanjutnya yaitu kesadaran mengingat Allah dan selalu bersyukur dalam bentuk doa sebelum makan dan sesudah makan yang selanjutnya jangan makan atau minum sambil berdiri yang terakhir yaitu makan dengan tangan kanan sekian video dari saya sekiranya ada kekurangan dan kesalahan saya memohon maaf saya berharap semoga video yang telah saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati